Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian, penikmat konten spoiler dan irate quota. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Rowan Atkinson, ya siapa lagi kalau bukan orang paling jahil sedunia yaitu Mr. Bean. Film ini dirilis pada tahun 97 dan memiliki judul yang sama yaitu Mr. Bean. Alkisah terdapat sebuah lukisan bersejarah dan bernilai tinggi bernama Mother Whistler. Lukisan tersebut kini berada di sebuah museum di negeri Perancis. Sampai akhirnya ada seorang jenderal militer dari Amerika membeli dan akan menyumbangkannya ke sebuah museum di Los Angeles. Lukisan tersebut adalah karya pelukis asli Amerika, maka dari itu sudah saatnya lukisan itu kembali ke Amerika. Rencananya lukisan tersebut akan dipamerkan dalam waktu dekat. Dan pihak museum dari Los Angeles meminta seorang ahli dari negeri Inggris pergi ke sana untuk memberikan pidato saat pembukaan pameran nanti. Maka dari itu pihak museum di negeri Inggris pun melakukan pertemuan untuk menentukan siapa yang akan pergi ke sana. Namun rapat tersebut belum bisa dimulai karena mereka masih menunggu seseorang yaitu Mr. Bean. Sementara itu Mr. Bean masih santai-santai di rumah dan tidak memperhatikan kalau ia itu sebenarnya sudah terlambat. Ya, Mr. Bean ini adalah seorang pegawai yang bekerja di museum nasional tersebut. Karena sudah lama menunggu, para pejabat itu pun memulai rapat tanpa kehadiran Mr. Bean. Mereka juga langsung memutuskan siapa yang akan pergi ke museum di Los Angeles. Kemudian datang ibu-ibu yang bernama Leah yang juga seorang HRD memberitahu kalau bapak kepala museum sudah datang. Ibu Leah juga diperintahkan untuk segera memanggil Mr. Bean karena ia akan dipecat. Karena Mr. Bean adalah karyawan paling goblok dan kerjanya itu cuma tidur. Kemudian bapak kepala museum pun masuk ruangan dan segera bergabung dengan rapat. Sebelum melanjutkan, mereka akan menyampaikan keluhan mereka tentang Mr. Bean. Namun sebelum mereka menyampaikannya, bapak kepala memotong pembicaraan kalau Mr. Bean akan terus bekerja. Menurutnya, Mr. Bean adalah seorang pemuda yang baik dan ia sudah mempekerjakannya sejak kecil. Bahkan jika ada yang berani mengganggunya, maka bapak kepala lebih memilih untuk mengundurkan diri. Ya, meskipun Mr. Bean ini kelakuannya memang rada nyeleneh, tapi ya mau gimana lagi? Para pejabat itu pun tidak bisa berkata banyak. Bahkan mereka langsung merekomendasikan Mr. Bean untuk pergi ke Los Angeles sebagai perwakilan untuk memimpin pembukaan pameran. Para peserta rapat pun setuju dan bersorak gembira mendengar keputusan tersebut. Kemudian pihak museum di Los Angeles menerima surat dari Inggris yang memberitahu mereka kalau seseorang bernama Dr. Bean dikirim ke sana sebagai perwakilan. Meskipun mereka tidak mengenalnya, namun mereka mempercayainya. Karena Dr. Bean adalah utusan dan rekomendasi dari dua guru besar museum nasional di Inggris. Di dalam surat itu juga tertulis kalau Dr. Bean merupakan maha guru dan orang paling jenius di negara Inggris. Kemudian mereka menunjuk seseorang yang bernama David untuk mendampingi Dr. Bean selama berada di Los Angeles, Amerika. Untuk acara tersebut, mereka juga sudah mempersiapkan berbagai macam cindara mata yang bisa dibeli oleh pengunjung. Salah satunya adalah poster saudara Mother Whistler yang tidak menggunakan busana. Jadi singkat cerita, Dr. Bean pun segera berangkat ke Amerika. Karena begitu antusias, David juga meminta Dr. Bean untuk tinggal di rumahnya saja. Yang tentu saja langsung ditolak mentah-mentah oleh istrinya. Namun David berusaha meyakinkan kepada keluarganya kalau Dr. Bean adalah orang paling jenius dan bisa membawa manfaat kepada keluarga mereka. Sementara itu di pesawat, Mr. Bean mendengar perkataan seorang anak di sebelahnya yang merasa bosan sepanjang perjalanan. Kemudian, ia berusaha menghiburnya dengan membuat kaget seseorang yang lagi tidur di depannya. Namun plastik itu terlalu kecil dan ia pun mencari yang lebih besar. Tanpa ia sadari, anak kecil itu mabuk udara lalu muntah. Mr. Bean melihat anak itu memegang sebuah kantong lalu memintanya. Ia langsung meniup kemudian meledakkannya. Setelah sampai di bandara, tanpa sengaja Mr. Bean melihat petugas keamanan dengan gagahnya membawa senjata. Kemudian, ia meniru adegan agen rahasia memasukkan senjata ke dalam bajunya. Namun aksinya itu dilihat oleh petugas lalu mendatanginya. Mereka pun curiga kalau Mr. Bean membawa senjata. Karena ketakutan, Mr. Bean pun berlari namun petugas berhasil mengumpungnya. Ia pun diminta meletakkan senjatanya ke lantai yang sebenarnya dia itu hanya berpura-pura. Mr. Bean pun langsung dibawa ke kantor polisi dan mereka mengiranya sedang mabuk. Untung saja para polisi itu segera melepaskannya. Setelah sampai di rumah David, keluarganya pun terkejut dengan sosok Dr. Bean yang terlihat aneh. Bahkan tanpa minta izin dan permisi, Dr. Bean mengeringkan cawat miliknya dengan sebuah microwave. Tentu saja hal tersebut membuat istrinya marah dan meminta David untuk membawanya pergi. Kemudian mereka berdua pun segera berangkat ke museum. Setelah sampai di sana, Mr. Bean yang udah kebelet pipis mampir ke toilet terlebih dahulu. Karena kurang berhati-hati, air keran di wastafel membuat celananya basah. Ia pun menjadi panik dan berusaha mengeringkannya. Celananya nampaknya susah kering dan terpaksa ia harus menutupinya dengan kertas agar tidak dilihat orang-orang. Setelah berkenalan dengan para pejabat museum, mereka pun segera memulai rapat. Namun Dr. Bean yang gak nyaman karena celananya basah berusaha mengeringkannya dengan kipas angin yang berada di dekatnya. Mereka yang melihatnya tidak berani menegur karena ia adalah seorang maha guru. Dan akhirnya celananya berhasil kering dan ia memamerkannya kepada orang-orang. Setelah itu, ia pun mulai bergabung dengan rapat yang ternyata rapat itu membahas tentang jadwal Dr. Bean memberikan pidato pembukaan. Dr. Bean yang mendengar kalau ia harus melakukan pidato pun menjadi grogi dan panik. Setelah itu, mereka pun segera pulang ke rumah dan di rumah, Dr. Bean tidak berhenti membuat kekacauan. Tanpa sengaja, ia membuat sebuah lukisan di ruang keluarga pecah. Karena sangat marah, istri dan anak-anaknya pun pergi meninggalkan David sendirian. Sepeninggal istrinya, untuk mengusir rasa sepi, David pun menawari Dr. Bean untuk mengunjungi museum yang ada di Amerika. Namun, Dr. Bean lebih memilih pergi ke tempat hiburan. Di sana, Dr. Bean juga berbuat ulah. Ia memodifikasi sebuah sistem simulasi roller coaster untuk bergerak lebih ekstrim. Dan benar saja, perbuatannya itu membuat orang-orang yang menaikinya terlempar ke sana-sini. Akibat perbuatannya itu, ia pun dibawa ke kantor polisi. Di ruang interogasi, Dr. Bean juga mulai bertingkah. Tanpa menyadari kalau cermin di depannya itu tembus pandang, ia berjoget-joget seperti orang gila. Kelakuannya itu membuat orang yang melihatnya menjadi heran. Apa benar Dr. Bean itu merupakan maha guru yang jenius? Karena sangat jenggal, kepala polisi itu meminta mereka berdua segera pergi dari sana sebelum ia menendang bokong mereka. Setelah sampai di rumah, mereka pun bingung mau makan apa. Karena istrinya sedang pulang kampung. Dr. Bean pun punya inisiatif untuk masak sendiri. Namun ia malah membuat microwave itu meledak dan membuat dapur menjadi perantakan. David pun mulai bertanya kepada Mr. Bean apakah ia benar-benar seorang dokter yang jenius. Mr. Bean pun langsung menggelengkan kepalanya. Keesokan harinya, David begitu bersemangat. Ya, karena hari ini lukisan motorbisler tiba di museumnya. Ia juga meminta Mr. Bean untuk bersikap normal dan tidak berbuat kekacauan. Setelah sampai di museum, semua yang ada di sana begitu terpesona dengan lukisan tersebut. Kemudian, Elmer, seorang pejabat museum, memberikan kunci ekstres lukisan kepada David untuk menjaganya. Ya, karena memang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pengurus museum. Kemudian, David mengajak para tamu untuk berkeliling. Ia juga meminta Mr. Bean untuk tetap berada di ruangan agar tidak berbuat kekacauan. Dan tentu saja, hal tersebut adalah sebuah kesalahan besar. Saat sedang melihat lukisan itu, tanpa sengaja, Mr. Bean bersin dan membahasahi lukisan tersebut. Ia segera mengelapnya dengan kain dan malah membuat cat lukisan itu luntur. Karena panik, ia melepas lukisan itu dan membawanya ke gudang. Di gudang, ia mencari sebuah thinner untuk membersihkan noda tersebut. Karena thinner adalah cairan keras, tentu saja lukisan itu semakin rusak. Mr. Bean menjadi takut setengah mati dan kembali ke ruangan. Ia juga menutup pintu agar tidak ada seorang pun yang melihat perbuatannya. Tanpa diduga, David yang sebenarnya khawatir kembali ke ruangan. Ia dibuat terkejut karena lukisan itu sudah tidak ada di dinding. Mr. Bean pun memperlihatkan lukisan mahal itu dan mengganti wajah Motor Whistler dengan wajah Pinocchio. Karena begitu terkejut, David pun mulai mengumpat. Ia begitu shock dan memutuskan mengembalikan lukisan tersebut. Untung saja, perbuatannya itu tidak terlihat siapapun melalui kamera pengawas. Mereka berdua segera pergi ke sebuah bar dan minum-minum di sana. David menjadi sangat stres. Akibat perbuatan dari Mr. Bean keluarga dan karirnya pun terhancam-hancur. Setelah sampai di rumah, ternyata keluarganya itu sudah pulang. Melihat suaminya mabuk-mabuan bersama Mr. Bean, istrinya pun kembali marah dan besok pagi mereka akan pergi. Malam harinya, Mr. Bean tidak bisa tidur karena masih merenungi perbuatannya. Kemudian, anak laki-laki David menawarinya pergi ke kamarnya untuk melihat poster model seksi jika masih belum bisa tidur. Mendengar perkataannya, Mr. Bean memiliki sebuah ide cemerlang. Ia berencana mengganti lukisan rusak itu dengan sebuah poster. Ia pun segera mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Gak lupa, ia juga membawa celana dalam ke sayangannya. Setelah persiapan selesai, Mr. Bean segera meluncur ke museum. Setelah sampai di sana, ia mengecoh petugas keamanan agar keluar dari ruangan. Lalu menaruh obat BAP ke dalam gelas kopi miliknya. Gak lama kemudian, petugas itu pun kembali ke ruangan lalu meminum kopinya. Obat itu pun langsung bereaksi dan membuatnya kebelet. Karena Mr. Bean sudah menukar posisi kunci toilet, petugas itu pun kembali ke pos untuk mencari kunci yang benar. Sementara itu, Mr. Bean yang sudah berhasil mendapatkan poster yang ia cari, segera pergi ke ruangan di mana lukisan itu disimpan. Dengan menggunakan bahan yang dibawanya, ia pun memodifikasi poster itu agar tampak seperti lukisan, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Setelah selesai, ia pun segera pulang ke rumah dan petugas keamanan itu juga berhasil mendobrak toilet untuk menyalurkan hasratnya. Keesokan harinya, David yang kesiangan terbangun karena mendengar suara motor di depan rumah, yang ternyata putrinya dijemput dan pergi bersama seorang begundal. Sementara itu, Mr. Bean terlihat santai dan ceria. Sepanjang perjalanan, Mr. Bean berusaha menjelaskan apa yang sudah dilakukannya, namun David memintanya untuk dial. Akhirnya acara itu pun segera dimulai dan sang jenderal pembeli lukisan itu juga hadir untuk mengikuti acara penyambutan kepulangan Mother Whistler. Setelah sedikit berbahasa-bahasi, sang jenderal pun segera membuka lukisan tersebut. David yang sebelumnya ketakutan, begitu terkejut lukisan tersebut tampak normal. Ia pun berterima kasih kepada Mr. Bean atas apa yang sudah dilakukannya. Bean pun memberitahu kalau lukisan itu sebenarnya adalah poster. Setelah itu, Dr. Bean diminta untuk segera memulai pidatonya. Meski grogis tengah mati, Dr. Bean pun berusaha melakukan yang terbaik. Dalam pidatonya, lukisan itu menggambarkan sebuah arti pentingnya keluarga dan nilai-nilai kasih sayang kepada orang tua. Meskipun ibunya adalah seorang yang jahat, namun James Whistler sebagai putra tetap menyayanginya. Bahkan ia menghabiskan waktunya untuk melukis ibunya. Kemudian, para tamu pun memberikan tepuk tangan kepada Mr. Bean dan melakukan sesi foto bersama. Sesuatu yang membuat David tersenyum kembali. Tiba-tiba, kepala kepolisian datang menemui David. Ia diberitahu kalau putrinya mengalami kecelakaan. Mereka pun segera pergi ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan telah terjadi tindak kriminal. Kepala polisi itu pun kemudian berhenti untuk menghentikan kejahatan. Setelah sampai di rumah sakit, David segera mencari putrinya dan Mr. Bean menunggu di luar. Tanpa sengaja, ia melihat stetoskop milik seorang dokter jatuh lalu mengambilnya. Ia bermaksud mengembalikannya, namun seorang suster yang melihatnya mengira dirinya adalah seorang dokter karena nemtek di bajunya. Dan suster memintanya untuk membantu melakukan sebuah operasi. Ternyata pasien itu adalah kepala polisi yang mendapatkan luka tembak. Melihat Mr. Bean ada di sana, ia pun langsung pingsan. Karena ada pasien lain yang mengalami kondisi kritis, para dokter itu pun meninggalkan Dr. Bean untuk membantu pasien tersebut. Sementara itu, Mr. Bean mengambil permen kacang miliknya dan ingin memakannya. Namun ia lupa melepas maskernya dan permen itu malah nyemplung ke dalam tubuh polisi itu yang udah terlanjur di bedah. Ia segera mengoprek-opreknya namun malah menemukan sebutir peluru. Ia pun memasukkannya kembali lalu mencari permen miliknya. Setelah menemukannya, ia pun mencucinya lalu memakannya. Kemudian para dokter itu pun kembali ke ruangan dan mereka melanjutkan operasi. Ternyata mereka mencari sebuah peluru yang bersarang di tubuhnya. Menyadari apa yang mereka cari, Mr. Bean yang sebelumnya udah menemukannya segera mengoprek-oprek dengan tangannya dan ia pun berhasil menemukannya kembali. Para dokter itu pun dibuat terkesima atas apa yang dilakukannya. Dan akhirnya nyawa polisi itu pun berhasil selamat karenanya. Setelah keluar dari ruangan, tanpa sengaja ia bertemu dengan David dan memintanya untuk memeriksa putrinya yang sedang mengalami koma. Tentu saja mereka tidak menyadari kalau ia adalah Mr. Bean. Mr. Bean pun mengarahkan segala upaya untuk membuatnya terbangun. Kemudian ia memiliki sebuah ide dengan menggunakan sebuah alat kejut listrik. Namun alat itu malah mengejutkannya dan membuatnya terlempar ke arah putri David. Seketika ia pun menjadi kaget dan terbangun. David dan istrinya segera masuk untuk melihat putrinya. Mereka begitu senang melihat putrinya yang telah sadar kembali. Istri David pun segera berterima kasih kepada dokter dan mengatakan bagaimana ia bisa berterima kasih. Mr. Bean pun membuka maskernya dan meminta mereka mengizinkannya tinggal di rumah mereka selama seminggu ke depan. Kemudian Mr. Bean pun memanfaatkan sisa waktunya untuk berjalan-jalan. Sampai di sebuah persimpangan, ia memotret seorang pengendara bermotor dan memberikan jempol kepadanya. Namun pengendara itu malah mengacungkan jari tengahnya. Mr. Bean yang gak ngerti artinya mulai meniru dan mengacungkan jari tengahnya kepada siapapun. Setelah sampai di rumah, ia memberikan hadiah kepada keluarga David. Keluarga yang sebelumnya membencinya itu mendadak menyukainya. Dan sampai akhirnya Mr. Bean pun harus kembali pulang ke Inggris. Meski berat mengatakannya, namun David dan keluarganya mengakui kalau mereka akan merindukan Mr. Bean. David juga bilang kalau mereka akan menerimanya jika suatu saat ia pergi lagi ke Amerika. Setelah sampai di rumah, Mr. Bean pun segera tidur untuk beristirahat sambil memandangi lukisan Mother Pinocchio dan film pun selesai. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Yang pertama adalah, jangan pernah melihat orang itu dari penampilan karena dibalik sosoknya yang biasa, kreativitas yang dimilikinya jauh lebih bermanfaat dibandingkan seseorang yang hanya sekedar pintar. Yang kedua, sayangilah kedua orang tua dan keluarga kalian. Tanpa mereka, kita ini bukan siapa-siapa dan jika suatu saat kalian menjadi orang tua, maka kebaikan yang sama pasti akan kalian dapatkan. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton!